Terima kasih telah menonton! Eh, ternyata pas sampai sana, sama sekali beda dari yang kita pikirkan. Tiba-tiba kita langsung disuruh guling-guling di lapangan pasir yang panas banget dan berdebu. Sampai menonton! Tiga, empat, dua, enam, setelah, 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 setelah. Gue udah sempet kayak, ah gue udah kayaknya udah nggak kuat nih, gue udah sampe gue nangis juga gitu. Dayung lambat, kita sudah di dalam ruga, merasa ada apa-apa, tarik layu, tarik, apa? Dari awalnya kering, keringetan, terus kita diceburin, basah, dan pas naik kering lagi karena cuaca panas, terus basah lagi, nyemplung, sampe kering lagi, ya moe, sepanas itu deh. mirip bangsa, terus kita semua mimpon, tiga bulan tiga bulan. Dan rasanya detik itu juga aku pengen culak. Jadi hari-hari terakhir itu kan, kerasa banget nih makin terkuras fisiknya, sempat ngerasa sedih sih, ada beberapa teman yang mungkin udah akhirnya menyerah, mundur. Tapi lagi-lagi mikir sih, pasti ini semua ada hikmahnya, ada maksudnya di akhir nanti. Pasti akan ada hal bermanfaat yang bisa diakhir. Meskipun beberapa dari kami memutuskan untuk menyerah, namun sebagian besar tetap memilih untuk bertahan. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Dalam 10 hari ini sangat banyak sekali pelajaran yang kita dapat diperlain dari kedisiplinan, kesinggapan, dan yang terpenting adalah kebersamaan. Buat apa sih ini semua? Apa sih yang kalian lakukan sekarang ini nih apa? Apa manfaatnya, apa gunanya, dan apa kedepannya? Di sini kita nanti akan berinovasi, berkreativitas, menjadi orang-orang yang tanggung, dan membanggakan. Karyanya bukan hanya ngejar rating, tapi membanggakan. Membanggakan bukan membanggakan diri Anda saja, membanggakan perusahaan, bahkan membanggakan negeri ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan akhirnya setelah 6 bulan masa pelatihan, dan juga awal-awalnya dulu ikut wajib militer, dan malam ini kami akan dikukuhkan menjadi broadcaster di NEP. Tentunya saya pasti akan bangga sekali dengan kalian, dan saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang disembangkan. Bukan hanya buat saya, buat kalian, buat perusahaan, tapi buat keluarga Anda nanti dan buat semua orang. Insya Allah. Itu rasanya bangga, haru. Karena ternyata net ini tidak hanya mengajarkan kita untuk cinta sama pekerjaan, tapi juga mengajarkan untuk cinta sama tanah air. Gimana caranya untuk menghasilkan karya-karya kece yang bisa juga bermanfaat buat tanah air Indonesia. Dari kecil itu emang pengen banget bisa masuk di dunia broadcasting, jadi inilah impian masa kecil ya, akhirnya udah dapet jadi kenyataan. Ini salah satu mimpi saya untuk bisa masuknya TV, terus sekarang dapat pengharganya ini juga, yang menurut saya salah satu mimpi saya udah baru aja tercapai. Untuk mencapai suatu hal yang terbaik, itu emang pasti butuh perjuangan. Tahun job ini menjadi trik awal agar saya lebih termotivasi lagi untuk belajar hal-hal baru, pengalaman baru, dan ilmu-ilmu baru. Karena menurut saya ilmu dunia ini seperti langit yang tanpa batas. Kita berbagi, kita berbagi, merangkai cerita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.